Bonjour, halo teman-teman Pada video ini, aku mau share ke kalian tentang Belajar Bahasa Perancis Menyatakan hobi dalam Bahasa Perancis Ya, hobi dalam Bahasa Perancis Artinya Le-obi Le-obi Huruf H dalam Bahasa Perancis tidak diucapkan Le-obi Hobi Kemudian, selain hobi Juga kita bisa mengatakan Le-luazir Le-luazir, artinya waktu luang Atau kegiatan-kegiatan Untuk mengisi waktu luang Le-luazir Oke, kemudian Untuk mengatakan Aku sesuatu Ya, aku suka sesuatu Kita bisa Menggunakan kata Jem 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 artinya aku suka Oke, kemudian Kalau ingin mengatakan aku lebih suka Kita bisa menggunakan Je-prefer Je-prefer Ya, aku lebih suka Jador Jador Aku sangat suka Ya, jadi Yang pertama itu Jem Je-prefer Kemudian Jador Jador itu Sangat suka Mengagumi Ya, sangat suka Lebih dari Aku suka Oke Untuk mengatakan Aku tidak suka Sesuatu Kita bisa Mengatakan dengan Je-nempa Je-nempa Aku tidak suka Oke Contohnya Contoh kalimat Je-em Jue O-tenis Je-em Jue O-tenis Ya, je-em Tadi artinya adalah Aku suka Je-e Je-e Ya, je-e Artinya Bermain Ya, je-e Kemudian Tenis Ini gabungan Antara A plus Le Jadi Tenis itu adalah Kata maskulang Tenis artinya Tenis Sama Jadi Aku suka Bermain Tenis Kalimat yang kedua Je-prefer Leer Deliver Ya, je-prefer Je-prefer Tadi artinya adalah Aku Lebih Suka Je-prefer Leer Artinya Membaca Ya, kemudian Deliver Ini Kalau ada Kata Yang Perihiran Dan S Ini Biasanya Jamak Ya, lebih dari Satu Jadi Livra Livra Itu artinya Buku Kalau Jamak Berarti Aku suka Membaca Buku-buku Ya Oke Je-prefer Leer Deliver Aku Lebih Suka Membaca Buku-buku Ya, bukunya Lebih dari Satu Kemudian Contoh Halimat yang Ketiga Zador Ecute Dela Muzik Zador Ecute Dela Muzik Zador Artinya Aku Sangat Suka Ecute Ecute Itu Mendengarkan Ecute Dela Muzik Ya La Muzik Artinya Muzik Ya Ini Ecute D Itu Mendengarkan Sesuatu Aku Sangat Suka Mendengarkan Musik La Muzik Artinya Muzik Oke Contoh Yang Keempat Je Nempah Regarder La Television Je Nempah Regarder La Television Ya Je Nempah Artinya Aku Tidak Suka Ya Je Nempah Aku Tidak Suka Regarder Regarder Artinya Menonton Regarder Menonton La Television La Television Artinya Televisi La Television Ya Disini Adalah Menandakan Bahwa Television Itu Kata Benda Feminal Contoh Selanjutnya Zem Zue O Football Zem Zue O Football Zem Artinya Aku Suka Zue Artinya Permain Kemudian O Football Ini Gabungan O Ya A Plus Le Jadi Le Football Itu Kata Benda Maskulang Le Football Itu Artinya Sepak Bola Ini Diambil Dari Kata Bahasa Inggris Ya Football Aku Suka Bermain Sepak Bola Zem Zue O Football Contoh Selanjutnya Zue Zue Nazi Zue Prefer Nazi Artinya Aku Lebih Suka Nazi Nazi Artinya Berenang Aku Lebih Suka Berenang Zue Prefer Nazi Ya Nazi Huruf R Tidak Diucapkan Ini Juga Yang E Di Belakang Juga Tidak Diucapkan Z Prefer Nazi Zador Cuisine Zador Cuisine Huruf R Tidak Diucapkan Cuisine Kemudian Disini Huruf S Dibaca Z Zador Cuisine Kemudian Huruf C Dikuti Huruf Vokal Itu Diucapkan K Zador Cuisine Zador Artinya Aku Sangat Suka Cuisine Cuisine Artinya Memasak Aku Sangat Suka Memasak Zador Cuisine Zonempa Verduelo Zonempa Verduelo Zonempa Artinya Aku Tidak Suka Aku Tidak Suka Zonempa Verduelo Verduelo Artinya Bersepeda Velo Sendiri Artinya Sepeda Kalau Verduelo Artinya Bersepeda Aktivitas Menggunakan Sepeda Bersepeda Verduelo Velo Ini artinya Sepeda Lo Velo Ini Du Itu gabungan Antara Du Plus Lo Jadinya Du Jadi Lo Velo Termasuk Kata Benda Maskulang Lo Velo Sepeda Zonempa Verduelo Aku Tidak Suka Bersepeda Itu ya Teman Teman Jadi Untuk Mengatakan Hobi Dalam Bahasa Perancis Kita Bisa Menggunakan Jem 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 Artinya Aku Suka Jem Artinya Aku Lebih Suka Jadar Aku Sangat Suka Kalau Kita Ingin Mengatakan Ketidak Sukaan Kita Bisa Menggunakan Zonempa Zonempa Aku Tidak Suka Begitu Teman Teman Terima Kasih Merci Bokus Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Au Revoir